Mengarungi putaran kedua, Liga 2 Sepak Bola Indonesia musim 2023-2024, PSMS Medan kembali menatangkan dua pemain asing. Keduanya berasal dari negara Kolumbia dan Korea Selatan yang akan diposisikan sebagai stopper dan striker. PSMS Medan resmi mendatangkan dua pemain asing jelang putaran kedua kompetisi pegadaian Liga 2 musim 2023-2024. Joseph Valencia asal Kolumbia dan Kim Kisu dari Korea Selatan. Mulyadi Sematupang, manajer tim PSMS Medan, mengatakan pemilihan dua pemain asing yang baru bergabung dengan tim PSMS Medan saat ini adalah hasil dari musyawarah manajemen dengan staff pelatih. Kedua pemain asing ini dinilai memiliki kualitas yang cukup baik, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PSMS Medan di kompetisi Liga 2 musim ini. Dalam merekrut pemain asing debutan ini, dijelaskan bahwa faktor para pemain asing di Liga 1 Indonesia tidak akan dilepas klubnya masing-masing. Sehingga, PSMS lebih memilih untuk merekrut pemain asing debutan yang memang belum pernah bermain di Indonesia. Jadi pencarian dua pemain baru ini juga masih rumpukan dari manajemen, dan tentu kita juga berlaku berapa dengan kuts yang ada di Indonesia lah, Katakan, apa namanya, mencari sosok, tentu pemain di Kera asing yang benar-benar sesuai dengan karakter kita PSMS yang bisa bertarung. Dan kita dapatkan salah satunya, Jose ini adalah pemain yang Liga 1 di Yanmar. Sebelumnya, untuk pemain Jose Valencia asal Columbia, disiapkan untuk tim di posisi depan yang diharapkan menjadi bombernya PSMS Medan. Sementara pesepak bola asal Korea Selatan, Kim Suki, disiapkan di lini tengah sebagai stopper. PSMS sendiri pada Sabtu depan 11 November 2023 akan bersiap dalam menghadapi tim Sumatera Utara lainnya, yakni Sada Sumut, di home base-nya PSMS di Stadion Teladan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.